Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 16 September, judul Renungan kita, Pemberi Hidup Yang Indah. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Sakarya Pasal 14, ayat 6. Maka pada waktu itu, tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Hari ini kita berjalan pada pagi subuh. Apakah kamu mendengar suara berderak-derak di bawah kaki kita? Kamu tahu apa itu? Tidak, kita tidak sedang menginjak permen atau pensil atau sereal. Kita berjalan di atas es. Ada es di atas seluruh tanah. Dan ketika matahari terbit, kamu akan melihat betapa indahnya pemandangan itu. Ketika cahaya matahari memantul dari kristal-kristal es kecil, indah sekali. Taukah kamu dari mana salju berasal? Udara di sekeliling kita dipenuhi dengan tetesan kecil air. Di bagian dunia yang dingin di malam hari dan suhunya jatuh ke titik beku, tetesan air itu akan membeku dan jatuh ke tanah. Membentuk kristal es yang indah. Anak-anak, walaupun kristal es itu indah, para petani sangat tidak menyukainya. Karena dapat membuat tanaman mati. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu indah ternyata begitu merusak? Seperti itulah dosa. Setan membuat dosa tampak seperti ide yang sangat baik. Tetapi itu hanya menuntun kepada masalah dan akhirnya kematian. Ikutilah satu-satunya hal indah yang dapat membawa hidup, hidup kekal, yaitu Yesus. Dialah pemberi hidup yang indah. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami selalu mengikut Tuhan Yesus yang membawa kepada hidup kekal. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!